Sebenarnya tentang kedaulatan atau ketahanan energi itu tidak ada kaitan langsung sebenarnya dengan apa yang disebut corporate action. Saya kasih contoh begini, satu misalnya Freeport. Freeport Head of Agreement sudah tanda tangan, ya insya Allah mungkin akhir September lah ya selesai transaksinya. Sebenarnya ini transaksi yang juga fair, kita beli apa yang sudah diinvestasi oleh Freeport McMoran di Gradsberg sesuai dengan harga pasar, itu saja. Jadi Bapak Presiden selalu bilang bahwa ya ini komersial saja, hanya kita ingin punya 51 persen. Sehingga ke depan setelah 2x10 tahun, harapannya itu anak-anak bangsa itu juga mampu mengelola pertambangan yang sebesar ini. Mahakam, mahakam sudah habis 50 tahun, kontraknya memang beda dengan Freeport. Habis ya sudah, kita serahkan ke, kita kasih ke Pertamina, Pertamina bayar kita, ke pemerintah, ya sudah ini komersial saja. Sebenarnya kita maunya dulu itu berdua, Pertamina dan juga dengan total. Akhirnya total juga nawarnya menurut kami juga tidak reasonable, secara komersial ya sudah, kita tinggal saja total. Sama dengan Rokan, Rokan kita prioritas kok. Di peraturan menteri saya yang terakhir yang dikritik oleh banyak orang, banyak pengamat ya. Kalau pengamat kan rada, waktunya banyak ya, jadi bisa ngiritik banyak kan ya. Kalau saya nulis di medsos lebih banyak dari pengamat, berarti saya enggak kerja dong. Betul ya? Iya betul ya? Itu banyak pengamat Pak, kenapa kok prioritasnya tidak Pertamina atau badan usaha dalam negeri? Bukan, kita kasih prioritas tetap kepada operator existing. Kita kasih ke Seferon. Seferon kasih penawaran, kita enggak happy. Kita tanya Pertamina, you minat enggak? Minat. Terserah loh, you mau minat, mau enggak. Akhirnya ini adalah komersial, karena Pak Presiden, arahannya selalu tidak boleh, tidak boleh ada semangat nasionalisasi. Ini komersial aja. Kebetulan Pertamina menawarkan lebih besar komensasinya untuk pemerintah, ya kita ambil itu. Kan sama-sama badan usaha. Kalau waktu itu Pertamina saya enggak mau ikut Pak, ya sudah. Akhirnya pasti ke Seferon lagi. Enggak juga sih. Kalau misalnya begini sekarang, akhirnya Pertamina kan kita sudah wajibkan untuk cari partner. Pertamina akhirnya bilang bahwa, ya saya boleh enggak patungan lagi dengan Seferon di blokokan. Silahkan aja. Sudah bicara aja secara komersial, secara bisnis. Yang ditekankan Pak Presiden, ini adalah komersial transaksinya. Kalau orang bilang, ya buktinya Pak dikasihkan Pertamina. Lalu Pertamina nawarnya lebih bagus untuk negara, terus bagaimana? Apa berani saya misalnya, Pertamina menawarkan yang kira-kira dua kali lipat lebih bagus penawarannya kompensasinya kepada pemerintah dibanding Seferon, terus saya tanda tangan untuk Seferon. Saya masuk penjara nanti satu hari, kalau berhenti jadi menteri. Itu disuruh siapapun saya pasti enggak berani, kalau posisinya kayak begitu. Ya nanti kalau saya secara singkat, saya dilihat aja hasilnya. Karena komitmen untuk buat smelter sudah tertulis dari Freeport, ya. Dari kontrak karya menjadi IUPK, OP, itu juga sudah tertulis, sudah oke. Stabilitas investasi sudah oke. Penerimaan negara lebih besar secara prosentase juga sudah oke. Nah tinggal ini penulisian akuisisi sahamnya, gitu. Nah kalau gagah-gagahan ya dilihat aja nanti September atau ya awal Oktober lah, ini selesai enggak kan gitu. Nah kalau selesai kan ya sudah. Kalau sekarang selalu ngomong semua, kenapa tidak langsung 2021 diambil lagi, ini kalau ngulangi lagi sedikit. Kita bilang, kalau ini dikelola oleh anak-anak bangsa kita sendiri, secara teori bisa. Tapi tidak ada bukti kita itu pernah mengelola tambang sekompleks ini loh. Secara teori bisa. Jadi ini sebenarnya transaksinya lebih komersial. Saya hanya mengalami susahnya itu sekitar 20 bulan. Sampai hari ini loh. Karena tugas saya baru dikasih bulan November kali ya, November akhir. Saya tugas di sini pertengahan Oktober 2016. Jadi November akhir sampai sekarang 20 bulan. Dari 3 tahun setengah. Kalau 3 tahun setengah kan panjang, 42 bulan. Separuh lebih ditangani oleh Pak Tirman kalau nggak salah. Dan sebagian Pak Luhut lah sedikit. Sebenarnya alatnya begini. Satu, banyak keputusan-keputusan pemerintah sebelumnya itu yang membuat free pot itu bisa bertahan untuk minta perpanjangan. Karena perpanjangan itu walaupun tidak otomatis disebutkan bahwa perpanjangan itu diberikan dalam pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Wajar itu, nah ini pasti debat. Sudah bayar pajak tidak, sudah bayar royalti tidak, lingkungan hidup bagaimana. Ini kan pasti debat panjang. Itu satu. Kalau yang kedua, alatnya apa? Free pot sendiri itu tahu. Semua materi yang harus dinegosiasi, mulai kepemilikan saham, sampai proses pengolahan, sampai detail pengelolaan manajemen itu semua mereka kata. Kita mesti siap juga. Timnya mesti siap. Ya pasti setengah mati. Ya pasti setengah mati. Mereka tahu detail. Bahwa ini sebenarnya akusisi secara komersial saja. Pertimbangannya itu adalah komersial bisnis judgment. Lebih kepada itu. Kalau kita mau gagah-gagah, tidak kita perpanjang 2021 segala, pasti masa arbitrasi. Yakin saya. Kalau masa arbitrasi, yang paling dirugikan adalah Papua. Pemkap Mimika. Kalau penerima negara ya, 800 juta US tahun, enggak besar. Tapi impact terhadap perekonomian di sana, itu besar. Ya, satu. Yang kedua, tambangnya bisa bermasalah ini. Bisa ambruk. Kan, kalau kita lihat, ini tambang bawah tanah, mungkin terowongannya secara total sekitar 500 km. Kalau ini dibiarkan saja. Dispute, mereka berhenti kerja, kita juga enggak masuk. Yelesaikan arbitrasi, dua tahun saja, tiga tahun. Ambruk tambang. Kalau ambruk, mau dibuka lagi, kosnya berapa miliar dolar? Ya, ini kan admin saja ya. Ya, admin saja. Ya, admin dua bulan bolehlah. Kurang lebih. Sama-sama lah. Ya, kalau Anda tanya sama-sama detailnya gimana, kita serahkan ke Inalum, terserah Inalum, yang reasonable bagaimana. Ya, makanya manajemennya sama-sama. Nah, itu. Itu aja sih, enggak ada lain. siapa yang punya blueprint, blueprint site di grassbank itu? yang lengkap. Jadi, baik blueprint deposit, di blueprint program kerja, blueprint operasi, dan blueprint safety, coba siapa yang punya? Probat memorang yang punya. Nah, kalau miliar dolar sama-sama, itu mustinya bisa dikelola sama-sama, sehingga persiapan dua kali sepuluh tahun itu phasing out, supaya kita bisa ngelola. Ya, mungkin ini generasi selanjutnya lah ya, bukan zaman saya. Kan 20 tahun lagi, saya pasti enggak di sini. Itu, saya kira, domainnya lebih ke domain Kementerian Tendaka Kerja ya. Karena ini kan hubungan kerja industrial. Jadi, ya, mestinya ngikuti aturan aja.